assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel jalan keluar 234 bagaimana kabarnya teman-teman sekalian ya saya doakan semuanya semoga dalam keadaan sehat dan sukses dan apa yang diinginkan segera tercapai amin dan sedikit lagi bagi para peternak-peternak yang berpengalaman dan breeder-breeder yang sudah senior apabila ikut menonton konten ini saya doakan semoga ternakannya bertambah berkah karena tak sekan-sekan berbagi ilmu berbagi pengalaman baik kemasukan di channel ini dan juga bagi para pemula saya doakan semoga anda sekalian semua cepat memperoleh keberhasilan ikut menyusul para senior dan semoga ilmunya berkah ternakanya berkah ibarat kacang yang tak lupa kulitnya selalu nyimak update-nya baik like support dan komennya saya doakan semoga mendapatkan kebaikan dan mendapatkan keberhasilan amin dan di video kali ini saya akan membahas beberapa topik yang sangat penting baik bagi pemula maupun yang sudah berpengalaman kalau perlu dicatat dan mohon disimak habis agar tidak terjadi gagal paham dan menambah pengalaman anda semakin mengerti dan selalu menjadi pengguna yang cerdas berinternet dan yang baru bergabung Mari kita bersahabat dengan menekan tombol subscribe kemudian tekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang yang pertama menerima video yang kami update dan tak lupa like share komennya untuk menambah semangat video ini terima kasih langsung ke topik yaitu pejantan dan betina yang kurang baik dijodohkan Bagaimana itu Mas untuk pejantan kriterianya pejantan dalam arti mayoritas dikatakan orang ya paling gampang ini paling nggak itu gacor misalnya setiap jam 9 jam 12 siang itu mesti bunyikan gitu ya itu adalah kriteria mayoritas yang dipegang oleh para peternak dan untuk yang kedua disini saya akan memberi kelemahan sedikit untuk pejantan biarpun pejantan itu bisa di trend ya katakanlah ya bisa digantang ya dalam arti sudah sering ya itu kadang-kadang masih belum tentu ya dalam tanda tanya disini karena umurnya yang kurang ya disini untuk pemula jangan down dulu ya ya nanti jadi alangkah baiknya kalau semua dicoba kalau memang anda itu ingin mencari pengalaman tapi yang saya bahas ini adalah kriteria mayoritas yang biasa dipakai peternak mungkin ini sangat sulit diterima bagi pemula kalau enggak saya ceritakan kan nanti kalian itu kadang-kadang di tengah jalan itu apa down mental ya makanya disini saya ingin berbagi pengalaman karena ini sudah terjadi pada saya ya tapi nggak papa nanti ke belakangnya jangan 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 segan-segan untuk konsultasi ya nanti saya kasih aturannya di akhir video lanjut ke jantan yang tadi ya mas bagaimana cara menentukan jantan bisa di ternak dan tidak disini kalau pejantan paling nggak itu nomor satu memang umur itu perlu ya tapi karakter burung itu memang beda-beda kadang-kadang di usia satu tahun lebih itu udah yang birainya kelihatan dikasih petina sudah apa sudah respon ya paling nggak itu nomor satu memang umur ya karena umur itu yang nantinya akan menentukan kualitas sperma burung ya nanti kalau sudah kawin biar telurnya ngisi ya kan itu kan ya intinya disitu tapi kemarin-kemarin banyak sih teman-teman yang tanya mas pejantan usia satu tahun lebih udah kelihatan birai ya nggak papa yang penting itu anda coba soalnya karakter burung itu berbeda-beda tergantung jenis dan asal-usul daerahnya dalam arti nenek moyangnya dulu ya ada yang di daerah lembah ada yang curah dan lain sebagainya barat manusia ya ada yang nikah usia dini dan ada yang usia diatasnya yang penting kalian itu jangan takut untuk mencoba nanti pasti ada solusinya begitu juga penjodohan penjodohan kadang-kadang sama betina ini nggak mau sama betina satunya nggak mau ya itu perlu diingat tapi ya pasti ada jalan ya apalagi bagi pemula yang minim dana ya insya Allah kalau kita tekuni jalan pasti terbuka dan untuk kriteria murai betina yang layak dijodohkan paling nggak dia usia 8 bulan plus minus lebih dikit ya karena ini menjelang masa-masa burung birahi ini paling tepat untuk proses penjodohan ya daripada anda mempunyai betina yang satu tahun lebih ini akan menyebabkan kesulitan penjodohan ini sering saya alami ya dan untuk murai betina yang usia 8 bulan ini selain proses produksinya lama ini akan lebih efisien ya dan kalau anda mempunyai betina yang usia satu tahun lebih jadi kalau perlu dibedakan ya nggak apa-apa silahkan dibedakan tapi kalau usia betina satu tahun lebih itu paling nggak itu dia sudah pernah produksi dalam arti apa ya ambil dari jantan lain yang jantan lain yang ngurak ya terus betina produksi itu kita pakai ya itu lebih baik ya karena dia kan sudah pernah merasakan kawin udah pernah merasakan bertelur bertelur ini kalau usia betina satu tahun lebih ya yang saya maksud produksinya lama untuk murai betina yang usia 8 bulan lama dalam arti keuntungan keuntungan terhadap kita ya positifnya terhadap kita ya itu sangat baik logikanya kan dia baru mabung kalau 8 bulan ya untuk menuju mabung lagi itu sangat lama ini kan keuntungan bagi kita ya dan topik satu dan dua sudah terjawab ya saya harap anda sudah mengambil keputusan dan mulai mengerti sebelum saya lanjutkan yang ketiga dan yang ketiga ini penting sering ditanyakan teman-teman bahkan sampai telepon saya makanan alami mempercepat proses perkawinan agar birainya keluar kedua induk itu pertama kerutu ya tapi kalau nggak ada kerutu ya intinya gini aja mas burung anda itu kira-kira karakternya itu kalau dikasih makanan apa yang dilihatkan gacor maksimal di kandang itu perlu diingat nanti tinggal stud sedikit kayak kasih kayak kasih ulat hongkong dan lain sebagainya ini sering membuat para peternak itu pusing ya yaitu karena faktor yang tadi topik satu dan dua itu tidak diperhatikan ya ini penting bagi pemula ya yang ingin mengawalinya dan kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa jangan down mental ya disini saya akan kasih sedikit tips ya jangkrik jangkrik itu dilaparkan ya kalau bisa jangkrik itu kondisi lapar sampai mengigit ke kita ya itu kita kasih makan pertama ulat hongkong ulat hongkong yang kita potong kecil-kecil setengah senti ya itu kita kasih ikan jangkrik ya kita kasih ikan jangkrik pokoknya itu terpenting itu itu makanan rajikan pertama itu itu kita coba ya mungkin enggak sampai tiga hari itu sudah kelihatan efeknya itu perlu diperhatikan kalau enggak ada kerutu ya mas bagaimana kalau jangkrik saya kasih makan kecamba ya ini juga penting ya tapi ini cuman sekali-kali kayak kayaknya efeknya lebih lebih kanas pakai ulat hongkong ya yang dipotong-potong kecil-kecil dikasihkan makan jangkrik ya sedikit aja paling enggak itu kita sekali ngasih langsung habis ya biar enggak busuk di jangkrik itu ya dan jangkriknya nanti kita kasih makan ke more kita pokoknya nomor satu burung yang mau diternak itu diajari makan segalanya ya enggak sampai nolak jangkrik enggak nolak ulat kandang enggak nolak ini sangat penting baik jantan dan petina dan kesimpulannya di pembahasan kali ini berarti untuk kalian yang belum mengawali ya mengawali untuk peternak topik 1 dan 2 dan 3 ini ada kaitannya ya soalnya karakter burung itu berbeda-beda ada yang susah dan juga ada yang mudah dalam perawatannya ya yang penting anda itu punya ilmunya apabila menemui yang susah jawabannya kayak gini dan yang mudah tidak perlu kan gini ya ini sangat penting bagi pemula kecuali anda memang berkandung tebal enggak apa-apa enggak cocok ganti enggak cocok ganti tapi nanti kalau menemui kesulitan apakah anda enggak pusing ya yang penting metode itu diserapkan kalau perlu dicatatkan sudah sering saya ingatkan ya dan untuk kode masuk WhatsApp yang sekarang yang di video update ini semoga berhasil jangan lupa ya untuk masuk WhatsApp semoga berhasil dan nanti saya sertakan link link di playlist dan nanti anda cari cover videonya ada tulisan jalur khusus ini sangat penting ya untuk masuk WhatsApp ya untuk masuk WhatsApp disimak video terakhir ini dengan menggunakan passwordnya semoga berhasil kenapa saya pakai ini karena biar tertip dan antri jadi yang serius tahu ya yang mau dibantu tahu karena waktu yang tidak memungkinkan dan kurang lebihnya saya mohon maaf seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicomania salam breder jadilah pengguna yang cerdas terima kasih